Amalan yang membuat seseorang mati dalam keadaan sulh khatimah Maka pemahaman sebaliknya dari hadith tadi Kan hadith menyatakan orang yang berbuat baik kepada orang lain Akan menghalangi dia dari kesudahan yang buruk Yaitu meninggal dalam keadaan sulh khatimah Maka sebaliknya orang yang suka berbuat zalim kepada orang lain Orang yang menyakiti orang lain dengan nisannya, dengan tulisannya, dengan hartanya dan seterusnya Maka membuat dia mati dalam keadaan sulh khatimah Maka ini yang disebut dengan mafhum mukhawlafah Pemahaman sebaliknya dari hadith tadi Yaitu orang yang suka berbuat zalim kepada orang lain Maka dikhawatirkan kepada dia, ditimpakan mati dalam keadaan sulh khatimah Maka para ikhwah berhati-hatilah di zaman sekarang Berhati-hatilah di zaman yang terkadang ada orang yang suka menghina orang lain Dan orang lain ini tidak tahu siapa yang menghina dia Karena dia memiliki medsos dengan akun palsu yang bukan namanya Sehingga dia bebas untuk menjelak, menzalimi, menghina, merendahkan orang lain Maka hati-hati terhadap ucapan kita dan tulisan kita Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Terima kasih telah menonton!